Selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selfie Ananda diikuti oleh undangan lainnya. PEMIRSA Pemirsa kita tadi sama-sama sudah mendengarkan nama-nama yang dilantik menjadi Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dan saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyelami satu-satu Wakil Menteri yang sudah resmi melakukan sumpah jabatan untuk menjadi Wakil Menteri periode 2024-2029. Mas Adi kita kembali berbincang mengenai pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih ini. Tadi kita sama-sama sudah melihat ada yang menarik perhatian yaitu dengan diangkatnya Teddy Indrawijaya kemarin tadi pagi mungkin kita tidak mendengar namanya kali ini kita mendengarkan Mayor Teddy yang lebih dikenal ini sudah menandatangani sumpah jabatan selaku SESCAP. Ini artinya Teddy ini tidak perlu untuk berhenti dari tentara karena ternyata SESCAP ini tidak setaraf dengan Menteri begitu ya. Betul. Ya saya kira memang cukup rasional kalau pada akhirnya Mayor Teddy ini ditetapkan sebagai SESCAP ya. Karena memang tugas-tugas yang diperankan oleh Mayor Teddy selama ini adalah peran SESCAP. Jadi secara informal sebenarnya bagaimana Mayor Teddy itu sejak awal kebersamaannya dengan Pak Prabowo Subianto tentu saja itu dianggap mewakili hal-hal yang terkait dengan kinerja SESCAP. Jadi wajar kalau kemudian Mayor Teddy itu kemudian ditetapkan dilantik sebagai SESCAP ya. Karena tentu Mayor Teddy adalah salah satu orang yang menurut saya cukup mengenal dekat bagaimana keseharian dan aktivitas Pak Prabowo Subianto mengatur ritme kerja, komunikasi termasuk misalnya pola komunikasi kepada para menteri dan kepada yang lainnya. Jadi dalam konteks itulah kemudian memang penetapan Mayor Teddy sebagai SESCAP itu tentu sebenarnya masuk yang agak sedikit mengejutkan karena memang sebelumnya tidak bisa diprediksi. Tapi kalau kita coba hitung rata-rata memang cukup rasional kalau pada akhirnya Mayor Teddy itu ditetapkan sebagai SESCAP ya. Di luar itu memang tidak ada nama-nama kejutan sebenarnya yang dilantik jadi menteri ataupun wakil menteri karena yang dilantik itu adalah mereka yang memang sejak lama sudah terkonfirmasi ya sesuai dengan bocoran kawan-kawan media mereka yang kemudian hilir mudik disebut namanya potensial jadi menteri dan wakil menteri yang per hari ini mereka dilantik dan ditetapkan sebagai pembantu Prabowo Subianto dan Gibran Aga Buming Raka untuk lima tahun yang akan datang. Tentu kita semua layak untuk mengucapkan selamat bekerja para menteri dan wakil menteri di lima tahun yang akan datang tentu kita berharap persoalan-persoalan yang ada di negara ini tuntas tentang kemiskinan, tentang pengangguran, tentang pendidikan dan Indonesia juga berkompetisi di level internasional tentu adalah harapan-harapan yang cukup besar ya mengingat dukungan politik yang diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia kepada Prabowo dan Gibran itu cukup luar biasa. Secara politik misalnya per hari ini kita tidak pernah mendengar dan tidak pernah bisa melihat ada partai politik yang ingin jadi oposisi. PDP misalnya menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo sekalipun tidak ada kadernya di dalam begitu pun dengan Nasdem menyatakan dukungannya secara total dan penuh kepada Prabowo sekalipun per hari ini tidak ada kadernya yang kemudian menjadi menteri ini tentu adalah bekal politik yang cukup luar biasa yang dimiliki oleh Prabowo Subianto secara politik dukungannya cukup berlimpah baik di parlemen ataupun di luar parlemen ini yang mestinya harus dijadikan sebagai modal sosial, modal kapital bagaimana ke depan visi misi, program kerja dan cita-cita besar Prabowo Subianto supaya Indonesia itu bisa menjadi negara maju itu bisa terrealisasi dan yang paling sulit adalah untuk mempertahankan status quo ini yang mungkin harus kita bahas juga karena dengan adanya keseragaman visi dan misi dari berbagai pihak juga adanya dukungan dari berbagai pihak kepada pemerintahan Prabowo Subianto ini menjadi salah satu yang tentu diagung-agungkan oleh masyarakat Indonesia khususnya agar pemerintah ini tidak hanya saling bertengkar satu sama lain tapi lebih fokus kepada masyarakat itu sendiri Mas Adi ya itulah yang saya sebutkan di awal bahwa modal sosial, modal politik saya kira di awal pelantikan Prabowo Subianto cukup luar biasa tak ada partai yang menjadi oposisi dukungan-dukungan stakeholder dari Ormas, kelompok civil society cukup besar mengalir ditopang oleh begitu banyak menteri-menteri yang jadi Menterinya Prabowo, Wakil Menterinya Prabowo adalah orang-orang yang menurut saya rekam jejaknya bisa dilihat di layar misalnya kita lihat orang seperti Fahri Hamzah, Anies Mata, Ahmad Riza Patria, Viva Yoga kemudian Roro Fitria, kemudian ada Bima Aria, ada Nezar Patria, Sudaryono dan seterusnya orang yang selama ini dinilai punya kapasitas dan kompetensi tentu di bidangnya masing-masing oleh karena itu harapan terbesar setelah tak lagi ada hambatan politik setelah tak ada lagi resistensi dan perlawanan dari berbagai kelompok ditambah orang-orang terbaik menjadi pembantu Prabowo Gibran di masa yang akan datang maka semua hal yang terkait dengan kesulitan di negara ini itu bisa dihilangkan dan Indonesia tidak lagi menjadi negara yang terjebak dalam middle income trap tidak bisa berkembang secara signifikan saya termasuk yang hakul yakin bahwa Prabowo Subianto punya resource punya kemampuan untuk membawa Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya kalau kita mendengarkan pidato Prabowo satu per satu secara rinci kemarin saat pelantikan menurut saya itu adalah cita-cita yang luar biasa Prabowo mengatakan bahwa negara merdeka itu adalah negara yang sudah tak ada lagi kemiskinan tak ada lagi pengangguran tak ada lagi orang yang kesulitan mengakses pendidikan tak ada lagi orang yang kemudian kesulitan yang terkait dengan kesehatan tak ada lagi stunting dan seterusnya dan seterusnya itu yang menurut saya menjadi trigger mestinya bagi menteri dan wakil menteri yang hari ini dilantik untuk gerak cepat jadi setelah mereka dilantik diberikan amanah tak ada lagi cerita persoalan-persoalan yang menghambat mereka itu menjadi alasan untuk tidak bisa bekerja dengan maksimal karena support sistemnya saya kira cukup memadai dari segi anggaran saya kira akhir 2024 sampai 2025 semua program strategi sudah disiapkan tentang IKN, makan bergizi gratis, tentang ketahanan energi, ketahanan pangan dan seterusnya dan seterusnya saya kira budgetingnya itu sudah sangat available yang kedua dari segi risos ya kalau kita membaca rata-rata secara umum menteri dan wakil menteri yang hari ini dilantik oleh Prabu Subianto adalah mereka yang terbaik kita bisa cek satu persatu dari kelangan partai politik adalah mereka elit-elit partai yang selama ini sering kita lihat mereka itu ketomum partai mereka itu ada segi anggaran partai mereka juga adalah wakil ketomum partai yang saya kira mereka pengalaman untuk membesarkan organisasi cukup luar biasa dan rekam kejaknya juga tidak perlu dipertanyakan lagi mereka juga sudah lama termasuk misalnya itu nanti ditahan dulu Pak Sadi kita akan membahas lebih lanjut usai jenayah pariwara berikut ini tetap bersama kami pemirsa